Kan sudah proses seleksi, saya terus bersama masyarakat saja. Jadi Partai Buru mendukung pemerintahan Bapak Jenderal Prabowo Subiato sebagai Presiden Republik Indonesia yang terpilih. Jadi Jokowi menyusupkan orangnya, Prabowo menyusupkan orangnya. Siapa yang disusupkan di Menteri Buru? Ya itu yang diganti-ganti itulah. Oke. Prabowo itu nggak bisa dipengaruhi dengan cara kayak gitu. Kan kalau mau jujur, entah apa-apa juga statement saya terhadap Prabowo tahun 2014-2019. Mungkin nggak ada apa-apanya itu statementnya Fufufapa. Ini anak-anak muda 2024-nya kan lahir menjadi generasi pembebas Republik ini dari rejim munafik, rejim yang menindas, rejim yang membohongi rakyat setiap saat. Yaitu rejim Mulyono. Memirsa Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan. Ini menanggapi isu dirinya diminta masyarakat menjadi pimpinan KPK. Ya Anies menyebut tahapan seleksi telah berjalan dan dirinya akan terus berjuang bersama masyarakat. Setelah gagal maju di pemilihan Kepala Daerah Jakarta 2024, Anies Baswedan kini mendapat dukungan dari masyarakat untuk maju sebagai calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini ngeri tadi. Namun saat ditemui di pondok pesantren LP3IA di Desa Narukan, Kecamatan Keragan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, Anies mengatakan akan terus berjuang bersama masyarakat saja. Sebab proses seleksi calon pimpinan KPK periode 2024-2029 telah berjalan dan Anies tidak termasuk di dalamnya. Teruslah menjadi institusi yang terbebas dari intervensi. Dan fokus pada pemberantasan korupsi. Sebelumnya Anies Baswedan gagal maju di Pilkada Jakarta 2024. Setelah digadang-gadang mendapat dukungan dari PDI Perjuangan dan berpasangan dengan Rano Karno. Tim Liputan Anies melaporkan. Pemirsa, aku baru... Waduh, waduh... Ini lho... Ada berita terbaru ini. Apa, apa, apa... Mencengangkan ini. Masa ini? Abah Anies ini didukung masyarakat untuk maju sebagai pimpinan. Pimpinan KPK. Waduh, waduh... Ini lho mencengangkan sekali ini. Apa gimana ini? Anak abah pasti gembira lah ini. Waduh, waduh, waduh... Ini lho... Tapi gimana ya? Kasian lah ini. Abahnya ini. Mundar, mandir, mundar, mandir... Anu? Mencari lowongan ini. Mencari lowongan pekerjaan. Waduh, waduh... Ini gimana ini? Maju Pilpres gagal. Maju di Pilpres gagal. Ah, sama ya? Ada-ada, ini gimana itu? Maju di Pilpres ini gagal. Dan maju... Kemarin itu maju Pilkada juga gagal. Ini mau mencalonkan lagi sebagai ketua. Wah, dan didukung oleh masyarakat ketua KPK ini. Waduh, waduh... Gagal lagi gak ya? Gagal lagi gak ya? Kalau gagal lagi ya... Jangan salahkan Pak Jokowi loh. Waduh, waduh... Gimana ini lho? Jangan salahkan Pak Jokowi lagi. Intinya itu lho ya. Ya gimana ya? Abah ini cerdas. Abah ini pintar. Abah ini jeniusin. Ya wajar sajalah. Jika di... Apa ya? Dicalonkan sebagai ketua KPK. Waduh, waduh... Inilah pasti suara dari... Apa ya? Anak-anak Abah ini pasti... Bicaranya seperti itu. Tapi... Menakutkan ini. Menakutkan. Jadi nanti Formula E bisa diungkit lagi. Waduh, waduh... Masuk ini pasti itu. Formula E pasti diungkit lagi. Ini DP 0% lagi ini. Pasti. Waduh, waduh... Ini gimana ini? Waduh, yuk kita lanjutkan videonya saja. Pernyataan dukungan Partai Buruh, Serikat Buruh, dan Buruh Indonesia kepada pemerintahan Presiden Terpilih Republik Indonesia, Bapak Jenderal Prabowo Subianto. Jadi Partai Buruh mendukung pemerintahan Bapak Jenderal Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia yang terpilih. Wah, 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 ini lagi, ini lagi, ini lagi, ini lagi, ini lagi, ini. Gejolak politik ini makin apa ya? Kemana-mana gitu loh pokoknya. Ini ada Partai Buruh ini. Yang dulu ini gencar mendukung Bapak Anies ini. Sekarang ini... Apa ya? Pelan-pelan sudah mengikuti menuju ke Koalisi Indonesia Maju. Ini waduh, waduh... Ya, gimana ya? Kayak merapet di koalisi dari Bapak Prabowo dan Mas Gibran ini. Asli ini. Ya, gimana ya? Ini perasaan Abah Anies dan anak-anak Abah ini. Waduh, waduh... Ini partai yang dulunya mendukung dan sekarang hingkang, hingkang menjauh dan merapat ke Pak Prabowo dan Mas Gibran ini. Waduh, waduh... Perasaannya gimana sekarang ini? Waduh, waduh... Gimana ya? Menurut kalian ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ini. Persaingan antara Jokowi dan Prabowo saling taruh orang di situ. Kan itu intinya kan? Jadi Jokowi menyusupkan orangnya, Prabowo menyusupkan orangnya. Siapa yang disusupkan? Ya, itu yang diganti-ganti itulah. Oke. Jadi itu sebetulnya penanda bahwa dua-duanya cemas. Jokowi cemas, dia tidak punya orang ketika lenset. Prabowo cemas, kalau tidak dipasang sekarang, nanti orang Jokowi yang berkuasa. Jadi kita mesti pindah. Cara melihatnya tuh. Bukan konflik lagi antara... ...yang memang... Sudah terjadi. Sudah terjadi. Jadi konflik baru. Konflik psikologi antara Prabowo dan Jokowi. That's all. Ya bahwa itu tadi, Anda dikatakan ini modus operandi ya Bang Rokyaja. Membenturkan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Dari awal modus operandi saya begitu. Pertama kalau motifnya adu domba, saya kira memang ini harus kita lawan ya. Dan perpecahan yang mereka bayangkan oleh teman-teman itu bahwa... ...Pak Prabowo akan melupakan Pak Jokowi. Pak Prabowo akan ngakalin Pak Jokowi dan sebagainya. Nah dan sebaliknya Pak Jokowi akan ganggu Pak Prabowo. Ini adalah niat-niat tidak baik. Kita nggak boleh hijinkan itu. Saya kalau bertanya balik. Siapa pimpinan politik yang anak peturunannya tidak ada dalam politik? Nggak ada. Nggak ada. Loh kenapa begitu giliran Pak Jokowi kita ribut semua? Waduh-waduh. Ini keras banget ini. Ya ini dari Pak Fahri Hamsyah ini. Beliau sentil Rokygrong ini. Kita akan lawan orang-orang yang mengadu domba Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Waduh-waduh. Ini keras banget ini. Ya gimana ya ini? Ya emang ini Rokygrong ini kalau ngomong ini seakan-akan... ...apa ya tahu segalanya lah. Kayak dia lihat dengan mata kepala sendiri. Dan apa ya? Sudah tahu faktanya lah pokoknya. Dia ini menilai berdasarkan fikirannya sendiri dan disebarkan oleh dia sendiri. Fufufafa ini dituduhkan adalah Gibran. Padahal mungkin seluruh, hampir semua orang di Republik ini sudah nggak peduli siapa itu Fufufafa sebenarnya. Tapi dituduhkan ke dengan harapan pecah kongsi Gibran dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo itu nggak bisa dipengaruhi dengan cara kayak gitu. Kan kalau mau jujur, entah apa-apa juga statement saya terhadap Pak Prabowo tahun 2014-2019. Mungkin nggak ada apa-apanya itu statementnya Fufufafa bang. Dan Pak Prabowo mungkin nggak mau tahu siapa itu Fufufafa bang. Karena nggak penting. Fufufafa, akun siapa, akun siapa. Tapi saya yang mungkin juga tahun 2014-2019 dalam suasana pertarungan kayak gitu. Bicaranya juga macam-macam mungkin lebih kasar. Tapi kemudian disambut dengan sangat baik oleh Pak Prabowo. Mereka salah mengukur kebesaran jiwa kenegarawanannya Pak Prabowo. Mereka salah mengukur levelnya Pak Prabowo. Kalau berharap ini bisa memantik sesuatu dari Pak Prabowo sehingga terjadi kecurigaan, sakwa sangka, dan segala macam. Menurut saya itu kesalahan besar. Dan berusaha untuk memisahkan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo dengan cara seperti ini. Menurut saya kesalahan besar. Dan kesalahan besar yang paling fatal menurut saya adalah. Mereka seolah-olah bicara pendirian moral mehakimi akun Fufufafa. Orang-orang yang mehakimi ini bang. Kesehariannya sampai hari ini di media sosial nggak lebih baik daripada Fufufafa. Nggak lebih bersih, nggak lebih baik kata-katanya. Bahkan mungkin lebih jorok, lebih buruk kata-katanya dibandingkan akun Fufufafa. Waduh, waduh, ini loh. Tak mempan ini strategi pecah belah yang dilakukan lawan untuk memisahkan Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Ya, gimana ya Pak Prabowo ini malah cuekin Fufufafa ini. Demi fokus jaga persatuan Indonesia ini. Waduh, waduh, ini. Yang kalah kemarin ini pasti. Apa ya? Gikin apa ya? Gimana ya? Ini pasti pusing. Orang-orang yang kalah kemarin itu pasti pusing. Dan setres sendirinya asli. Kalau Pak Prabowo sudah begitu. Tak mempan. Tak bisa dibisahkan ini. Asli loh. Yuk kita lanjutkan videonya. Pemirsa jelang berakhirnya masa jabatan Jokowi Dodo. Sebagai Presiden Republik Indonesia, sejublah warganet membuat video ucapan terima kasih di media sosial. Salah satunya yang menarik perhatian warganet adalah unggahan dari Syarif Muhammad Fitriansyah, yang merupakan ajudan Presiden Jokowi. Bersyukur ya. Saya rasa bersyukur. Saya merasa sangat-sangat. Seorang pria bernama Syarif Muhammad Fitriansyah mengunggah video tribut pada Presiden Jokowi Dodo tentang pencapaiannya selama 10 tahun menjadi Presiden. Video tersebut diunggah di akun Instagram ya. Dalam unggahannya, Syarif menulis caption dalam bahasa Inggris namanya adalah Jokowi, bukan Mulyono. Dan dia akan meninggalkan warisan besar bagi Indonesia, bukan sebuah dinasti. Video tersebut memperlihatkan sosok Jokowi dan kegiatannya selama menjabat sebagai Presiden. Di akhir video, terlihat sosok Prabowo yang nantinya akan meneruskan dan melanjutkan warisan-warisan yang telah ditinggalkan oleh Jokowi. Dengan segenap kesungguhan dan kerendahan hati, izinkanlah saya ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan gilat bahwa sebagai manusia kami tidak mungkin dapat menyenangkan semua pihak. Syarif Muhammad Fitriansyah sendiri merupakan seorang polisi berpangkat komisaris yang telah bekerja selama 8 tahun sebagai Aju dan Presiden Jokowi. Unggahan tersebut telah disukai sebanyak 18,2 ribu kali dan membuat warganet ikut berkomentar dan mengucapkan terima kasih atas kepemimpinan Jokowi. Tidak sedikit pula, warganet yang menyampaikan harapan untuk Jokowi dan Prabowo sebagai Presiden terpilih. Waduh, waduh, ini loh, terima kasihlah untuk Bapak Jokowi ini ya. Ya gimana ya, Pak Jokowi ini adalah Presiden terhebat ini, Presiden terbaik ini. Ya terima kasih atas jasamu Pak yang telah hampir 10 tahun untuk membangun Indonesia ini. Ya pasti ini jasamu akan selalu dikenang sebagai sejarah ini. Wah, 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 ini. Ya semoga Bapak selalu diberi kesehatan. Ya umur panjang lah. Nah, 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 nah. Ini pesan saya untuk kalian para pembenci Pak Jokowi ini. Ya jangan hina Pak Jokowi lah. Jangan menghina orang kalau kalian masih menikmati hasil kerjanya ini. Waduh, waduh. Apa nggak malu lah? Apa nggak malu udah hina-hina Pak Jokowi tapi menikmati fasilitas yang dibawa oleh Pak Jokowi ini? Apa nggak malu? Sudahlah, jangan menghina Pak Jokowi lagi. Dih, aduh, aduh, ala aku sih malu sih. Ini anak-anak muda 2024-nya akan lahir menjadi generasi pembebas republik ini dari regime munafik, regime yang menindas, regime yang membohongi rakyat setiap saat. Itu regime Mulyono. Nah, jadi mudah-mudahan ya, kita kan nggak tahu nih tapan berpuncaknya. Mudah-mudahan sebelum 20 Oktober puncaknya ini. Jadi sehingga ada presiden terhadap kekuasaan itu, penguasa yang jolin, penguasa yang semena-mena, dia diturunkan paksa. Entah itu dia mau berakhir satu haripun. Waduh hukumnya? Iya, turunkan paksa dan kemudian setelah itu proses adili. Sesungguhnya kan kita bukan mau dendam. Bukan ya, tapi beri pelajaran hukum. Iya, mereka pelajaran. Diadili. Ya kan, diputus bersalah. Bahwa dia nanti menjalani hukuman atau apa itu urusan lain. Atau kemudian ada diberikan pengampunan. Tidak ada masalah. No problem. Tapi kekuasaan yang jolin, kekuasaan yang semena-mena, kekuasaan yang menindas rakyat, dia harus dimintakan pertanggung jawaban. Secara hukum? Baik secara politik, dia diturunkan, dan secara hukum dia diadili. Satu hari sekalipun dia mau berakhir. Katakan udah tanggal 19, turunkan. Dan diadili ya? Adili setelah itu. Oke. Nah gitu loh. Karena itu penting, Pak. Itu tadi ya. Sebagai bentuk pertanyaan-jawaban politik, dia diturunkan paksa. Pertanyaan jawaban hukum, ya dia diadili. Wah, 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 wah. Ini loh. Waduh, waduh, waduh. Kok bisa bilang begitu sih, Bang Masinton? Gimana ya? Kok semuanya ini kayak salah Pak Jokowi ini? Ini ya, respon ini apa ya? Dampak dari kekalahan kemarin ya? Kalahan tirpes kemarin ya? Atau kekalahan Pak Masinton yang gagal menjadi DPR kemarin ya? Sudahlah, Pak. Terima saja. Kok terima saja? Dan legowo lah, Pak. Intinya itu legowo. Aduh, aduh. Kok bisa-bisanya sih Pak Masinton ini? Kenapa di akhir jabatan Jokowi diserang habis-habisan? Bahkan terkesan sangat masif di sosial media, TV lokal, majalah, mainstream, pengamat politik, grup anak abah sangat menginginkan pemaksulan Jokowi. Padahal, tanpa dimaksudkan, sekalipun toh jabatan Jokowi tinggal satu bulan dan pasti mundur. Itu karena jika jika Jokowi berhasil dimaksudkan, maka secara hukum kebijakan Jokowi selama menjabat dapat dibatalkan. Tujuan utama adalah kebijakan hilirisasi sumber daya alam, terutama nikel adalah kesempatan terakhir bagi anti-Jokowi yang ditunggangi kepentingan asing setelah gagal mengusung Anies menjadi presiden. Untuk menggagalkan hilirisasi, jadi mulai sekarang, tandai komika, capres, pengamat politik, majalah, serta TV yang terang-terangan menyerang Jokowi fix, mereka tidak dapat dipercaya karena ditunggangi kepentingan asing yang anti-NKRI, yang gak mau Indonesia maju, mereka budak-budak asing. Jelas sekali ya, pokoknya terima kasih ya Pak Jokowi ini, usaha kerja keras Bapak ini bagi bangsa Indonesia ini ya, kebaikan Bapak, ketulusan Bapak, ini akan kami ingat selama-lamanya ini, dan kami akan ceritakan ini kepada jujur-jujur kita nanti ini, waduh memang hebat sekali Bapak Jokowi ini, dan ini gimana ya, Dan semoga ini Pak Prabowo ini bisa melanjutkan apa yang dikerjakan Pak Jokowi menuju Indonesia Emas 2045 ini, waduh, semoga dan semoga ya, jangan sampai kita ini dia didomba oleh barisan para orang-orang sakit hati yang kemarin kalah pilpres ya, waduh, waduh ini, jangan sampai ya, Jangan ya, jangan ya dek ya, waduh, dan untuk Abah Anis ya, kalau kalah pilpres ya terima, kalau Bate masuk pilkada ya terima, kalau gagal menjadi pimpinan KPK, jangan salahkan Pak Jokowi lagi loh ya, ya harus terima lah, ya gimana ya, ya pokok lanjutkan lah Pak Anis, Sampai anak-anak abahmu ini malu melihatmu, waduh, waduh, ini gimana ini menurut kalian ini ya, tulis pendapat kalian di kolom komentar ini, dan, 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 itu tadi ya, informasi yang dapat saya sampaikan, dan jangan lupa juga subscribe channel Sudut Pandang, sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.